Yo guys, welcome back to Brian Viva, Brian is in the house yo Alright guys, hari ini kita akan membahas tentang formation tactics atau custom tactics untuk seorang elite player dan disini guys, hari ini juga atau weekend ini kita menyentuh di elite 3 guys jadi kita menyentuh 23 wins dari 30 games Alright, kita langsung aja guys custom tactics bagaimana atau formasi yang bagaimana gue pake di weekend league minggu ini langsung kita lihat sama-sama guys nah sebelumnya guys, kalian bisa lihat disini ini adalah squad gue yang gue pake di weekend minggu ini ya gue pake disini ada Peter Schmeichel sebagai keeper dan ada Zambrota sebagai right back ada center backnya Farhan dan Ramos ada juga left backnya si Mendy lalu untuk kedua CDM-nya itu gue kasih si Atal dan si Marquinhos ya guys tapi untuk si Atal, kalian tau sendiri dia bisa nyerang jadi gue pake dia sebagai box-to-box player dan ada si Dibala sebagai sayap kanan untuk di CIM-nya itu ada si Johan Cruyff lalu ada sayap kirinya di Maria dan striker tunggalnya itu ada si Neymar guys dan super subs-nya gue selalu ganti Tavernier lalu ada Saint-Maximin dan juga ada The Young guys jadi gue ganti itu di menit-menit ya 70-an gue ganti si Saint-Maximin gantiin si Di Maria lalu ada si Dibala gantiin ah sorry si kalau nggak Atal, Marquinhos antara kedua itu gue ganti si The Young ya lalu untuk backnya itu yang selalu abis stamina-nya antara Farhan atau Mendy jadi gue ganti pake si Tavernier guys oke nah ini custom tactic-nya ya guys kita langsung di in-game menit pertama gue langsung ganti ke Ultra Defensive which is Ultra Defensive ini bukan Ultra Defensive formation gue tapi nggak tau kenapa gue taruh disitu ya nggak apa-apa tapi ini untuk in-game ya guys keadaan masih kosong-kosong jadi gue langsung ganti ke Ultra Defensive di pad-nya lalu gue pake 4-2-3-1 Nero guys jadi kalian bisa liat disini ada Press After Position Loss dengan Width-nya 5 Depth-nya 7 lagi-lagi Depth-7 ini sangat meta banget guys sangat OP banget di Viva 21 jadi pastiin kalian juga pake Depth-nya 7 biar otomatis ya untuk Offside Trap-nya itu kalian bisa ngerasain sendiri oke untuk Offensive Style-nya seperti biasa Balance-Balance aja ini Balance Formation untuk gue jadi 5-5 untuk Width sama Players in the Box-nya ada Corners-nya 2 Free Kicks-nya 2 jadi simple banget guys lalu seperti biasa yang tadi gue kasih tau ya ini formasinya atau Squad-nya Positioning-nya juga udah gue kasih tau tadi nah untuk Player Instructions-nya gue kasih untuk si RB-nya itu Stay Back While Taking lalu Mandy-nya juga sama dan kedua CDM-nya ini juga sama Stay Back Stay Back Cover Center lalu ada CAM-nya guys CAM-nya itu gue kasih Stay Forward untuk Sayap-nya Balance semuanya normal untuk Sayap-sayap ya kedua Sayap kanan dan kiri lalu Neymar-nya cuman gue kasih Getting Behind sama Stay Forward oke nah jadi pemakaiannya itu untuk di in-game-nya kalian bener-bener fokusin kalau misalnya ini lagi defense ya untuk si Markinho sama si Atal-nya itu fokusin untuk defense guys jadi biasakan defense itu pake CDM-CDM jadi jangan biarin kursor yang ada di atas kepala pemain itu langsung lu pindahin ke CB kalau pindahin ke CB-CB itu resikonya sangat besar ya untuk kelewat apalagi kalian tau meta gameplay di FIFA 21 itu Bridge sama Directional Nutmeg jadi gue pastiin defense itu pake CDM-CDM jadi kursornya itu selalu ada di CDM-CDM guys biar kalian ngerebut bolanya pake CDM-CDM lalu yang menutup pergerakan misal kalau Directional Nutmeg atau The Bridge musuhnya langsung ngeluarin skill move itu AI defendingnya itu CB-CB kita yang cover gitu oke guys itu untuk defense-nya tapi kalau untuk offense-nya kita biasakan main di sayap jadi build up serangan itu dari sayap biar musuh-musuhnya pada ketarik ke sayap lalu kita bisa kasih ke Cruyff atau ke si Neymar karena kita udah pake dia player instruction-nya itu stay forward guys jadi pastiin build up-nya dari sayap dulu lalu nyerangnya itu passing ke tengah dulu baru kita bisa cetak goal gitu guys nah berlanjut lagi guys sekarang kita masuk ke misalnya formasi gue yang 4-2-3-1 itu gak berjalan dan musuhnya tetap nyerang kita tetap nyetap goal nah disini ada opsi kedua untuk balance formation gue yaitu 3-5-2 guys nah 3-5-2 ini kalian tau sendiri di back-nya itu cuman 3 dan di tengahnya banyak sekali ada 5 dan di depannya ada 2 ya guys jadi 3-5-2 kalian harus hati-hati memakai formasi ini nah disini ada caranya guys supaya kalian itu di back-nya itu gak cuman 3 terus ya jadi yang stay back itu gak 3 nah caranya seperti ini guys kalian tetap masih sama sama persis pake press after position loss 5-7 dan balance-nya itu 5-5 sama persis kayak yang tadi guys lalu untuk instruction-nya ini yang krusial guys kalian memang pake untuk di si CB-CB-nya itu stay back-stay back ya nah tapi untuk keepernya kalian jangan lupa ganti comes for crosses harusnya kan kalian balance aja tapi untuk disini gue pake comes for crosses lalu setelah itu yang paling krusial ini guys disini jadi si sayap-sayapnya ini kedua sayapnya ini kanan dan kiri itu come back on defense dan get in behind guys kalian pasang itu supaya nanti kalau misalnya kalian lagi keserang ball position lagi di musuh kalian bisa tiba-tiba AI-AI yang dari sayap ini mundur secara otomatis guys jadi seakan-akan kalian mempunyai 5 back dalam satu tim ini kalian bisa merasakan sayap-sayapnya itu jadi mundur sendiri AI defendingnya itu dia mundur sendiri langsung meng-cover sebagai RB dan LB guys jadi pasang come back on defense dan get in behind get in behind itu gunanya itu biar si AI player-nya ini dia maju sendiri guys tanpa kita suruh dia langsung ambil posisi untuk maju dan lari secepat mungkin ke depan gitu guys nah disini ada CDM-CDM seperti biasa stay back while attacking sama cover center lalu ada CAM-nya ini gue kasih free roam sama stay forward guys kenapa free roam karena gue pengen dia gak cuman menyerang dari tengah aja guys jadi dia bisa langsung ambil posisi ke sayap atau ngambil posisi ke depan langsung secara otomatis jadi gue kasih free roam aja guys dan untuk strikernya itu kedua striker gue kasih get in behind sama stay forward oke nah disini ada formasi attacking gue guys formasi attacking gue ini gue kasih 4-1-2-1-2 narrow oke nah disini kalau misalnya formasi gue misalnya ketinggalan 1-0 atau 2-0 gue langsung ganti ke formasi ini supaya gue bisa nyerang dari tengah jadi gue gak akan main possession jadi gue bener-bener direct dari tengah gue langsung nyerang secepat mungkin 1-2-1-2-1-2 penyerangan lebih cepat dari tengah gitu guys nah gue kasih defensive stylenya press on heavy touch jadi gue main ngepress banget lalu gue kasih 5-7 seperti biasa offensive stylenya itu fast build up jadi gue pengen build upnya itu secepat mungkin gue gak mau banyak main di belakang main di tengah jadi gue pengen main lebih menyerang gue kasih 5-5 kadang kalau misalnya ini gak bekerja juga gue tambahin guys fast build upnya itu gue tambahin widthnya sama players in the boxnya tapi untuk pertama-tama gue kasih 5-5 dulu nanti kalau misalnya kurang atau misalnya kurang kurang apa ya kurang bekerja gitu jadi gue langsung tambahin gue pause gue tambahin sendiri guys gue tambahin secara manual di in-game ya oke corners free kicks biasa aja sama aja nah disini instructionnya gue kasih stay back sama overlap untuk fullbacknya untuk keepernya balance aja guys lalu untuk CDMnya gue kasih stay back cover center nah untuk CM-CMnya itu biasa aja guys normal-normal aja jadi gue gak ganti-ganti nah untuk si CAMnya itu gue kasih stay forward free roam sama seperti 352 lagi nah untuk strikernya itu get in behind sama stay forward guys oke nah disini ada formasi yang bener-bener ultra attacking guys artinya ya bener-bener gue ketinggalan 3-0 4-0 disinilah gue langsung ganti formasi gue ke ultra attacking which is 4-2-2-2 4-2-2-2 ya jadi kalian bisa lihat disini gue langsung ganti juga sama persis kayak tadi guys bahkan biasanya kalau misalnya gue bener-bener butuh banget goal gue full-in semua guys biasanya ya di in-game pokoknya all out attack jadi disini gue ganti semuanya tapi kalau untuk awal-awal menit masih lama jadi gue biasakan 57 dan 55 tapi seperti biasa kayak tadi ya 4-1-2-1-2 disini gue ganti pressure on heavy touch sama fast build up guys nah disini untuk fullback fullbacknya itu gue biarin aja guys balance aja kedua fullback ini balance aja dan untuk CDM nya itu gue cuman cover center jadi ini bener-bener all out attack jadi bener-bener formasi yang nyerang banget gak akan gue bermain possession untuk formasi yang ini guys tapi kalian harus hati-hati karena kita mainnya all out attack jadi bener-bener hati-hati kontrol bolanya passingnya guys itu bener-bener sangat hati-hati karena begitu kita kena counter attack di belakang itu kosong banget guys cuman ada CB-CB kita which is Farhan sama Sergio Ramos nah untuk sayap-sayapnya gue kasih free roam aja guys free roam dan untuk strikernya itu get in behind sama stay forward oke nah itu semua formasi yang gue pake di weekend league minggu ini guys gue bisa capai di elite level nah inilah penampakan formasi yang gue pake kalian bisa contoh juga kalian bisa tiru dan jangan lupa guys kalian pake formasi ini kalian harus coba dulu di squad battle mungkin atau di rivals atau friendly sama temen kalian jangan pernah coba formasi ketika kita lagi in game di weekend league guys karena sayang banget kalau misalnya kita coba-coba formasi ketika lagi di weekend league dan kita kalah sayang banget guys kita gak bisa memanfaatkan 30 games itu secara maksimal oke mungkin gitu aja guys sharing gue tentang formasi yang gue pake di weekend league minggu ini guys semoga bermanfaat untuk kalian semoga kalian bisa mencoba juga kalian bisa memakai formasi ini secara maksimal dan kalian bisa meniru atau mungkin kalian bisa menambah kemenangan kalian di weekend league kalian oke guys kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like jangan lupa di share ke teman-teman kalian tekan tombol subscribe juga guys kalau kalian belum subscribe tekan tombol loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan sama update terbaru yang ada di Brian Viva channel ini I'll see you guys in the next video God bless you all peace out bye guys love you all selamat menikmati selamat menikmati